Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak bosan-bosannya dengan video di channel saya Gumbokarno Audio ya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sumadi Bapak Sumadi Mohon maaf Di video saya tentang cara membuat PSU Dengan menggunakan dua trafo biasa Pak Sumadi menanyakan berapa elko nya Berapa volt Nah disini pertanyaan pertama ya Pertanyaan yang kedua Kalau 45 ct ketemunya berapa Oke Akan Saya tes Nanti ya Nanti akan saya tes Ketemunya berapa Untuk height volt dan medium volt nya Oke Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab ya Saya menggunakan elko 10.000 mikro 100 volt Coba saya zoom Nah Terlihat ya Jadi Saya pakai merek vendora Dengan kapasitas 10.000 mikro 100 volt Terlihat ya Oke Yang satunya sama Cuma beda merek 100 volt 10.000 mikro Beda merek Kenapa beda merek Ya karena Adanya ini Jadi saya buat contoh Seperti ini Oke Untuk yang Pertanyaan kedua Kalau di 45 ct Ketemu berapa Akan Langsung saja Saya Cek ya Saya tes Akan Saya tancapkan Untuk Stacker nya ya Saya tancapkan Oke Nah disini Akan saya Di Atas trafo Disini ada Volt meter digital Nanti disitu Akan terbaca Berapa Volt Tegangan Dari PLN Pada saat Saya Mengetes ini ya Jadi Tegangan PLN Bisa Dilihat Di Volt meter Digital Nanti Akan Berpengaruh Ke Output nya ya Akan Oke Akan Saya Nyalakan ya Nah ini Saya kelar On off nya Oke Sudah on Kita lihat Tegangan Di PLN Menunjukkan 202 203 Oke Langsung aja Akan kita Tes ya Disini Untuk Highfall Highfall Positif Highfall Positif Terbaca 110,9 Lalu Highfall Negatif 109,4 5 Oke Anggap Sama ya 1 Volt Untuk Medium Volt Medium Volt Positif Terbaca 54 55 lah ya Karena Tegangan Disitu Naik Turun ya Oke 55 5 1 Untuk Negatif Medium 55 1 Atau 2 Ya Jadi Untuk Negatif Nya Imbang Positif Untuk Medium Volt Volnya Imbang Untuk Highfall 110,9 Oke Sama ya Jadi Input Dari PLN Saya bilang Tadi Mempengaruhi Output Dari Trafo Atau Tegangan Ini ya Jika Tegangan Ini Full 220 Ya Dari PLN Full 220 Maka Tegangan Yang keluar Disini Bisa Lebih Dari Yang Saya Ukur Tadi Jadi Itu Tadi Pengukuran Untuk CT 45 Saya Harapkan Pak Samadi Melihat Video Ini ya Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sampai Tidak Tidak Terima kasih.